Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Kenapa sih generasi milenial perlu untuk hidup lebih minimalis Sekarang ini, gaya hidup konsumtif Cenderung beradub di kalangan generasi milenial dunia Alternatif gaya hidup minimalis justru semakin digandrungi Gaya hidup minimalis awalnya berkembang di beberapa tahun Seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Skandinavia Di Jepang, peminat gaya hidup minimalis berkembang jauh lebih besar Seperti yang sudah disinggung di beberapa podcast sebelumnya Bahwa penyokong utama gaya hidup ini adalah generasi milenial Generasi ini lahir tahun 1981-1996 Lalu apa sih alasannya? Gaya hidup ini digandrungi oleh milenial Hal tersebut didasari fakta bahwa sesuatu yang membuat generasi milenial bagi itu Sebenarnya adalah pengalaman, bukan dari harta benda Hal ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Evan Breach dan Harris Paul Survei tersebut menyebutkan bahwa 78% generasi milenial Lebih memilih mengeluarkan uang mereka untuk sesuatu yang bisa memperkaya pengalaman Daripada barang-barang material semata Selanjutnya 82% dari milenial juga mengatakan bahwa mereka senang mengunjungi acara-acara Seperti konser dan festival musik dalam satu tahun terakhir Sementara 72% mengatakan bahwa mereka akan menambah pengeluaran untuk acara-acara serupa Dalam study The Intelligence Group juga menguatkan fakta ini Dalam penelitiannya, kebiasaan belanja dari 1.300 orang yang retang umurnya 18-34 tahun Diketahui bahwa lebih sepertiga milenial hanya membeli barang-barang yang menurut mereka diperlukan saja Lalu apa sih gaya hidup minimalis? Kalau kamu menyimak podcast saya sebelumnya pasti sudah tahu apa itu maksudnya Gaya hidup minimalis adalah memaksimalkan fungsi barang yang kita miliki dan juga hanya membeli yang kita butuhkan saja Sehingga barang yang kita miliki menjadi lebih sedikit tapi itu semua adalah barang yang kita manfaatkan Atau gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang menjaga kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang Selain itu gaya hidup minimalis juga terfokus pada memanfaatkan waktu sebaik mungkin Memprioritaskan hal yang penting bagi kita Dan juga mengurangi hal lainnya yang kurang bermanfaat Dari sudut padang ini, dapat diartikan bahwa gaya hidup ini Mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang Hubungan sosial dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita Minimalisme menekankan gaya hidup yang sebetulnya sangat simpel Di Indonesia juga tidak jauh berbeda Gaya hidup minimalis juga kian semakin populer Jadi apa sih manfaat dari gaya hidup minimalis? Berikut adalah beberapa manfaatnya Yang pertama, lebih tenang Dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting Perubahan hidup kita jadi naik lebih drastis ke arah yang positif Sehingga kita menjadi lebih tenang Kita tidak perlu lagi merasa harus iri dengan kehidupan orang lain Yang selalu tampil wah dan bergelimbangan harta benda Selain itu, kita juga tidak lagi pusing Untuk selalu membandingkan teman yang kerjanya beli ini dan beli itu Kita benar-benar hanya merasa perlu memberi barang yang kita memang butuhkan Tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pakai atau beli Yang kedua, tabungan menjadi aman dan sejahtera Menjalani gaya hidup minimalis sudah pasti kita tidak menghabar-habarkan uang untuk hal yang tidak penting Untuk itu sudah pasti dompet kita senantiasa tebal dan tabungan kita tidak terkuras dengan sadis Dengan demikian kita bisa menyisikan uang kita untuk hal-hal lainnya yang sekiranya bermanfaat untuk kita Ketiga, punya banyak waktu luang Sejalan dengan poin tadi Menjalani gaya hidup minimalis akan membuat waktu luang kita lebih banyak Karena kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita Sudah kita coret Waktu luang itu bisa kita ganti dengan banyak hal bermanfaat Seperti mempelajari skill baru Mengambil waktu liburan Menyalurkan hobi Hingga melakukan waktu untuk berjengkrama bersama keluarga tersayang Sehingga hidup kita menjadi lebih menyenangkan Keempat, kita menjadi bisa fokus kerja dan melakukan hal yang penting Salah satu unsur yang ikut terbuang dari pilihan menjalani gaya hidup minimalis Adalah hubungan sosial yang tidak memberikan manfaat Dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak penting Apakah kamu berani melakukannya? Mungkin hal ini akan terdengar berat Tapi bukan berarti kita harus menjadi asosial atau menjauh dari orang lain Maksud disini adalah kita hanya harus memilih hubungan dan kegiatan yang berkualitas saja Kita perlu menjauhi hubungan seperti bergosip dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya Dengan membuang yang tidak penting dari itu semua Kita jadi lebih fokus melakukan pekerjaan dan juga memprioritaskan hal-hal penting lainnya Tanpa perlu memikirkan orang lain Kabar baiknya kita bisa jadi lebih produktif Itulah tadi kenapa gaya hidup minimalis bisa membuat generasi milenial menjadi hidup lebih tenang Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih